Intro Komisi Pemilihan Umum gelar Coffee Morning bersama Forkopimda Kabupaten Toraja Utara dalam rangka persiapan pengamanan pilkada tahun 2020 yang berlangsung di Aula KPU 12 Agustus lalu Coffee Morning tersebut dilaksanakan dengan mempedomani protokol kesehatan di mana para peserta diwajibkan melakukan pemeriksaan suhu tubuh, cuci tangan, dan menggunakan masker Ketua KPU Toraja Utara Bonifridom dalam sambutannya menyampaikan kegiatan Coffee Morning ini merupakan penjebaran dari dimulainya kembali rangkaian tahapan pilkada yang sempat ditunda dikarenakan pandemi COVID-19 Sementara Kabupaten Ops Polres Toraja Utara Usai Coffee Morning mengatakan akan menempatkan setiap anggota di setiap titik yang dianggap rawan terjadinya gangguan kamtikmas Dalam kesempatan tersebut Kepala Kejaksaan Negeri Tanatoraja Jefri Pananging maka P2 berharap dalam proses pilkada tersebut masyarakat diberikan kesempatan melaporkan setiap pelanggaran kegakumdu yang didalamnya ada polisi, bawah selu, dan kejaksaan Jadi untuk sementara kami dari Polres Toraja Utara tetap melaksanakan pengemanan di lukadah walaupun kami Toraja Tarawaru tetap kami untuk untuk sementara kami setiap setiap pasti ada cuma belum terdeteksi bagaimana untuk mendeteksinya Setiap tahap pelaksanaan itu kita harus menempatkan setiap anggota umpamanya masa kampanye itu seperdua dari kekuatan yang ada jadi setiap tahap tetap didampingkan anggota ada pengemanan Jadi kan itu ada gakumdu, di gakumdu itu ada kepolisian, ada jaksa, ada bawas Nah dalam forum gakumdu itulah kalau ada pelanggaran-pelanggaran pilkada yang baik yang ditemukan maupun dilaporkan oleh masyarakat termasuk ASN juga yang tentu sesuai aturan undang-undang yang berlaku kan harus netral apalagi kalau ikut-ikut kampanye makanya masyarakat diberikan kesempatan dan peluang untuk dapat melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada saat pilkada maupun bukan hanya pada saat pemungkutan suara ya tapi dalam saat kampanye para calon-calon peserta Ya jadi coffee morning kali ini di bulan ini memang sengaja kami lakukan dan ini akan kami lakukan beberapa kali ke depan khususnya dengan koordinasi jadi sebelumnya kami pernah coffee morning dulu sebelum covid itu terkait dengan persiapan pemutairan data kemudian perekrutan badan ad hoc PPK PPS, PPDP juga dan kali ini sudah mungkin agak masuk ke intinya karena persiapan-persiapan pengamanan karena ini sudah akan masuk kepada tahapan-tahapan inti ke depan termasuk dengan pemutahiran yang masih sementara berjalan kemudian ada nanti pengumuman pendaftaran pasangan calon dan kemudian di awal September akan ada pendaftaran sehingga kami KPU butuh masukan arahan dari pihak-pihak terkait khususnya stakeholder yang ada di kabupaten ini dari Forkopimda, ada para Polres, Pak Dandim, Pak Kajari, dan Pak Ketua Pengadilan termasuk juga dari Pemdata Raja Utara yang sudah hadir tadi ada Pak Asisten Satu, Pak Kes Bangpol, dan Pak Ketua Bawaslu dan seluruh teman-teman yang lain, teman-teman media karena ini tentunya eskalasi di kami akan tentu bergerak ke depan dan seperti di dalam diskusi tadi call morning saya pikir sudah jelas bagi kita semua jadi segala upaya kita antisipasi menjelang tahapan pendaftaran ini bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi yang ada sinergi tentunya yang baik dalam menjalankan setiap tahapan ini agar betul-betul tahapan ini bisa berjalan dengan baik dan tentunya tantangan kami di penyelenggara pemilu KPU sampai ke bawah bagaimana kami bisa menjaga integritas kami memperlakukan semua peserta ini dengan baik dan setara dan adil sehingga pilkada kita ini betul-betul bisa tercipta terjalin dengan baik sesuai tema kita ya ini mari berpilkada yang berbudaya dan bermertabat tentunya dan sudah banyak tadi disampaikan terkait potensi-potensi dari teman-teman Bawaslu sudah menyampaikan juga terkait indeks kerawanan pilkada ada beberapa-beberapa titik yang perlu diwaspedai nanti secara teknis kami akan kembali bertemu dengan pihak-pihak yang tentu berkompeten bagaimana kita mengantisipasi ini termasuk juga dengan potensi-potensi persyembaran berita-berita hoax lalu medsos itu diupayakan nantinya akan kita cari tahu bagaimana caranya untuk agar ini hal ini bisa dikurangi nantinya agar betul-betul tercipta suasana kondusif di dalam setiap tahapan kemudian pada akhirnya nanti suasana di Toreja Utara itu betul-betul bisa menciptakan pilkada yang kondusif aman, tenang